Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan mensiringkan tentang penyakit yang namanya itu GERD. Nah GERD itu singkatannya apa? Ini dia. Cukup sulit tapi lebih gampang disebut dengan istilah GERD. Nah bagi teman-teman semua mungkin sudah ada yang pernah mendengar atau mungkin yang baru mendengar pertama kali. Apa sih sakit GERD ini? Nah penyakit GERD ini sudah pernah saya alami selama 2 tahunan ya. Sekitar tahun 2016 sampai 2018. Dan saya baru tahu ternyata GERD ini sebenarnya bukan penyakit. Tetapi adalah gejala penyakit yang kita alami ya. Jadi sebenarnya GERD itu adalah bukti ada gejala bahwa di dalam diri kita ini ada sesuatu yang nggak beres. Nah apa saja? Nah sebelumnya kita akan lihat sama-sama ya apa aja sih gejala GERD itu. Nah biasanya orang-orang itu nggak tahu, tiba-tiba di dalam keadaan bebek saja ya tidak ada sakit apa-apa, tiba-tiba perutnya nggak enak. Nah biasanya kayak naik asam lambung naik, tiba-tiba dada jadi kayak terasa terbakar sampai tembus ke punggung. Nah teman-teman jangan langsung panik. Memang gejalanya mirip seperti serangan jantung. Itu juga yang pertama kali saya alami ya. Dan saya sangat takut karena apa? Nggak tahu. Pada waktu itu 2016 penyakit ini belum ada yang tahu. Jadi orang mengira hanya sakit lambung karena banyak makan cabai ya. Jadi sebenarnya sakit GERD ini bukan karena makan cabai. Jadi dia itu asam lambung yang naik karena ada gangguan dari katup lambung gitu ya. Nah waktu naik itu menimbulkan gejala sensasi seperti terbakar. Yaitu di daerah romba sini ya sampai ke dada dan sampai ke punggung. Nah ini gejalanya setiap orang beda-beda. Ada yang sampai keram ke bagian tangan kiri. Ada yang sampai kepalanya itu apa namanya? Pegel ya kayak orang kena kolesterol gitu. Dan bisa sampai sakit kepala, keringat dingin ya. Dan ada juga sampai muntah. Ada yang sampai hampir pingsan. Jadi itu macam-macam gejalanya ya. Dari sakit gejala sakit GERD ini. Nah kalau memang GERD itu adalah gejala. Jadi penyebab utamanya apa sih? Nah memang yang diketahui di awal waktu mengalami rasa sensasi terbakar itu. Karena melemahnya sistem katup yang ada di area lambung ya di kerongkongan bawah. Nah teman-teman semua harus diingat dulu bahwa tidak semua sakit lambung yang asam lambung naik itu adalah GERD. Jadi GERD itu biasanya lebih dari 2 minggu. Gejalanya itu misalnya hampir tiap hari. Itu konsisten ya. Mungkin 2 hari sekali. Jadi GERD ini jangan sampai salah. Bukan sakit lambung. Nah saya sebelumnya, sebelum sembuh baru pertama kali sakit GERD ini. Datang ke beberapa banyak dokter. Ini bukan saya mendiskritkan dokter ya. Mungkin karena pada waktu itu belum familiar penyakit ini. Semua bilang saya itu sakit lambung selalu dibilang gak boleh makan sambal, gak boleh makan yang asam, gak boleh makan santan, gak boleh makan yang memicu lambung lah ya. Yang asam, yang pedas ya. Wah saya juga waktu itu sudah pantangin tapi masih tetap kumat terus ya. Nah berarti bukan karena lambungnya atau karena makanan yang dikonsumsi. Nah pada waktu itu saya berkenalan dengan seorang dokter. Nah mungkin bagi teman-teman yang ada di area kota Bandung boleh DM di Instagram saya atau melalui kolom chat ya. Saya akan beritahukan siapa dokter itu dan alamatnya di mana. Nah dokter ini cukup apa namanya pakar ya di dalam bagian pencernaan. Jadi pada waktu itu saya disadarkan bahwa ini bukan sakit lambung. Karena sebelum sakit ini pun saya makan cabai, makan asam tidak ada masalah. Dan tidak ada gejala sakit misalnya loka di lambung. Itu bukan ya. Ternyata pada waktu itu saya disuruh melakukan USG dan juga cek bakteri yang ada di dalam lambung atau di pencernaan ya. Pada waktu itu saya juga kaget ya. Kenapa harus USG? Nah mungkin bagi teman-teman yang mengalami GERD yang sama ketika harus melakukan USG itu jangan langsung ditolak ya. Karena apa? Karena mungkin dari sanalah salah satu penyebab penyakitnya. Nah ini ada buktinya pada waktu itu saya sudah foto ya. Nah ini itu saya pada tahun 2017-an sampai 2018 saya lupa ya. Itu saya bukti fotonya, foto USG dan hasilnya. Jadi pada waktu itu ketahuan bahwa di dalam empedu saya itu ada batu kecil ya. Dan itu penyebabnya apa namanya? Karena pengkristalan. Lalu yang kedua adalah adanya lemak yang menutupi di liver yang disebut fatty liver. Nah ternyata salah satu penyebabnya adalah fatty liver ini. Dan sedangkan bakteri yang ada di dalam perut itu negatif ya bakteri yang menyebabkan sakit gangguan pencernaan. Nah biasanya itu bisa juga dari fatty liver bisa karena pola hidup yang gak sehat. Bisa juga karena stress. Jadi teman-teman GERD ini gak serta-merta oh berarti fatty liver aja. Enggak ya. Jadi ini penumpukan ya penumpukan yang akhirnya menjadi sebuah kejala sakit GERD ini yang sensasinya terbakar tadi. Nah setelah itu apa namanya saya melalui banyak terapi ya salah satunya minum obat dan juga gak pulih stress harus merubah cara hidup makan teratur jam tidur teratur. Nah pada waktu itu perlahan-lahan saya pun mengalami kesembuhan ya. Itu juga salah satu berkat daripada Tuhan. Nah mungkin di dalam perus selanjutnya saya akan jelaskan ya bagi teman-teman yang mungkin penasaran bagaimana sih supaya sembuh dari GERD. Karena sampai sekarang mungkin ada yang masih sakit ya. Saya pada waktu itu 2 tahun karena di tahun pertama itu gak tau ya. Bahkan sempat masuk rumah sakit dan semuanya dibilang ini sakit lambung ya. Kalaupun ada orang bilang GERD tetap didianusnya ini karena sakit di bagian lambung pencernaan. Padahal bukan karena lambung. Ingat ya bukan karena lambung. Dan teman-teman harus tau sakit lambung itu macem-macem ya. Sakit lambung misalnya luka karena makan cabai itu beda lagi ya. Sakit lambung seperti orang tipes itu beda lagi. Sakit lambung karena apa namanya telat makan itu juga beda ya. Termasuk sakit lambung GERD ini. Dan ada juga sakit lambung seperti yang adik saya alami beberapa waktu belakangan ini ya. Dia didiagnosa itu sepertinya ada virus yang namanya itu kalau gak salah heliobakteri ya. Nah teman-teman demikian penjelasan dari saya sebagai mantan penderita GERD. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman semua. Dadah semuanya.